Hari ini kita tuh mau bahas tentang Ottoman kan. Sebetulnya kenapa sih Ottoman itu bisa runtuh gitu? Nah, Turki malah masih berpikir soal militer. Dan akhirnya runtuh dengan cara yang mengenaskan. Sebenernya obrolan itu bener-bener kontroversial. Karena ini bisa dikait-kaitkan dengan ideologi khilafah. Katanya kontribusinya itu juga sebetulnya nggak... Maksudnya minim lah untuk membantu dalam peperangan itu. Minim? Bahkan itu Turki tuh sampai pinjam ke Freemason itu beneran? Hah? Pilih duit. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di acara Kurma. Kolaborasi Ramadan. Kurma kolaborasi? Oh iya. Korma sih. Ya bener apa ya? Korma. PMP aja kali ya PMP. Nah, hari ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial nih. Kang Guru nih. Kang, kita katanya mau bahas S.T. Manis ya? Mana? Tapi masa isu tamu spesial orang kita sering ke sini? Ya bener juga ya. Ya bilang aja spesial. Tapi ini spesial bulan Ramadan. Jadi sebelumnya kan kita punya program yang nggak boleh disingkat itu. Nah sekarang ya sama aja sih sebenarnya cuma formatnya aja sekarang jadi lebih lucu. Karena menyambut bulan Ramadan. Jadi buat siapapun yang sedang berpuasa, siapapun yang sedang berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya, kita sama-sama menemani. Betul. Nah di spesial Ramadan ini, kita kan mau bahas S.T. Manis nih katanya. Kenapa sih S.T. Manis itu kalau siang hari pas puasa tuh enak banget diminum? Iya gitu ya. Kenapa ya? Nggak tau ya? Ya tau lah itu karena kita pengen lah. Semua yang memenuhi kebutuhan kita itu terasa enak. Nggak, nggak bercanda. Hari ini kita tuh mau bahas tentang otoman. Jadi kemarin itu kan sempet viral. Ada salah satu film yang membahas tentang kesultanan otoman. Kita kan sama-sama tau ya. Sejarah itu mencatat kalau otoman itu salah satu pemerintahan yang besar dan juga kuat saat itu. Bahkan kan berdiri itu kurang lebih 600 tahun. Nilainya juga luas kan. Ada di Timur Tengah, Eropa Timur, sampai ke Afrika Utara juga kan. Ini mungkin banyak banget yang pengen tau nih Kang. Sebetulnya kenapa sih otoman itu bisa runtuh gitu? Ya udah umurnya aja. Ini kita ngobrol otoman tapi ini bajunya Arab. Tapi nggak apa-apa. Jadi ceritanya gini Kang. Jadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol dulu soal otoman. Memang atau kekalifahan Turki Usmani. Itu memang sebuah entitas kerajaan yang sudah diramalkan oleh Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu punya sebuah teori bahwa bagaimanapun sebuah kerajaan itu akan mengalami keributan-keributan di awal pas muncul. Kemudian naik mencapai puncak kejayaan dan setelah itu bagaimanapun turun. Dan ini Ibnu Khaldun ini lah yang kemudian digunakan oleh pebisnis-pebisnis, digunakan oleh semua. Bahwa bagaimanapun ceritanya itu kalau kita misalkan punya channel Youtube, kita punya apapun, kita bakal naik. Udah itu kita akan turun lagi. Itu bagaimanapun ceritanya akan seperti itu. Nah jadi kalau misalkan udah ada di atas kita sudah harus punya antisipasi bagaimana pas kita ke bawah. Nah Turki Usmani itu nggak punya itu. Karena apa? Karena Turki Usmani itu nggak baca buku-bukunya Ibnu Khaldun. Jadi masalah utamanya itu adalah bahwa Turki Usmani sejak awal itu adalah negara militer. Kuat sekali militernya. Tetapi ketika mereka sudah mencapai kejayaan, peradaban, mereka tetap berpikir soal militeristik. Jadi puncaknya itu tahun 1500-an ketika dibawah pimpinan Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni yang pernah tayang juga di Indonesia filmnya yang kemudian kontroversi. Nah itu puncak kejayaannya. Itu Eropa, Asia, Afrika dia yang paling dominan di situ. Bahkan itu yang megang kunci peradaban, megang kunci semuanya. Tapi mikirnya pada waktu itu adalah bahwa mereka bisa kuat karena kekuatan militer. Nah seiring berjalannya waktu, orang-orang Barat mulai berfokus pada ilmu pengetahuan, mulai berfokus pada ekonomi, peradaban. Justru pada saat itu Eropa lagi di masa-masa kegelapan. Gelap banget. Eropa pada waktu itu benar-benar gelap. Jadi mereka tuh nggak bisa ngelawan Turki Usmani atau Ottoman Empire kalau sendirian. Mereka pasti kalau nyerang Turki Usmani itu pasti bareng-bareng kroyokan. Karena sumber daya yang mereka miliki itu nggak akan bisa mengalahkan Turki kalau sendirian. Makanya sejarah manapun cerita kalau ngelawan Turki, khususnya di tahun 1500-an ya. Nggak tahun 1800-an itu Turkinya udah payah. Tapi tahun 1500-an apa itu mereka pasti kalau perang itu mainnya kroyokan gitu. Karena kuat banget Turki itu. Nah, tapi karena mereka itu berfikirnya adalah kemajuan mereka itu dimulainya dari kekuatan militer. Jadi seiring berjalannya waktu, Eropa mulai berfikir soal ekonomi, berfikir soal persenjataan yang canggih, berfikir soal sistem-sistem yang baru, dan lain sebagainya. Nah, Turki malah masih berfikir soal militer. Dan akhirnya runtuh dengan cara yang mengenaskan. Tapi betapapun itu runtuh dengan mengenaskan, ini bagaimanapun adalah salah satu kerajaan yang paling kuat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, banyak orang beranggapan, disebut-sebut ya, Sultan Abdul Hamid II itu katanya benteng terakhir dari otoman. Kalau tanggapan Akang sendiri gimana? Nggak benteng. Ya, mungkin itu adalah untuk sebagian orang, ini sebenarnya obrolan itu benar-benar kontroversial. Karena ini bisa dikait-kaitkan dengan ideologi khilafah. Kalau misalkan menganggap bahwa Sultan Abdul Hamid II itu adalah benteng terakhir kehilafahan. Karena ini biasanya dikait-kaitkan dengan Yahudi, dengan konspirasi. Karena pada waktu itu memang beliau yang menolak untuk memberikan tanah Palestina. Tapi kalau misalkan, sebelum kita berbicara ke sana dulu ya, Kekaisaran Usmani itu pada awalnya memang kekaisaran yang sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Bahkan, ini Akang udah kagok bawa kita ke kehalifahan gitu. Ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang sampai menyebut bahwa Indonesia atau Nusantara itu dulu adalah bagian dari kehilafahan Turki Usmani. Karena ide besar dari kehalifahan itu adalah semua kaum muslimin itu bersatu dalam satu entitas politik. Mau itu namanya, eh kehilafahan itu mau itu bentuknya namanya negara, bagaimana, bagaimana itu urusan lain. Tapi bersatu dalam satu kesatuan. Nah, ada beberapa yang mengklaim bahwa Nusantara itu dulu ada di bawah Turki Usmani. Dan ini memang ada catatan-catatan sejarah yang kemudian ditapsirkan dengan cara seperti itu. Di antaranya adalah Aceh yang pernah memang mengirimkan delegasinya berkali-kali minta ke Turki Usmani, Pak, tolong dong jadikan kami sebagai negara bagian Turki Usmani. Itu pernah gitu kan? Jadi Ottoman Empire itu pernah dapet dari Aceh itu surat berulang-ulang bahkan. Dari Raja Acehnya, dari Sultan Acehnya pada waktu itu. Bahkan ini adegan sini nih, saya merinding nih. Masuk di film Sultan Abdul Hamid loh. Oh, ada film juga ya? Iya, surat dari Aceh itu. Terima kasih. Aceh diki muslimanlardan bir mektub geldi. Iya, iya. Nah, ini dimulainya jauh sebelum Sultan Abdul Hamid. Dimulainya sejak Sultan Sulaiman yang tadi itu. Aceh pada waktu itu sedang berhadapan dengan Portugis. Dan Aceh benar-benar agak kaget karena melihat pasukan Portugis itu menggunakan teknologi modern dalam berperang. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini ternyata Turki juga pada waktu itu masih menggunakan teknologi yang seperti itu. Dan bahkan lebih kuat. Maka pada waktu itu Aceh minta ngirim delegasi ke Kesultanan Turki. Minta, kami minta diajarin cara berperang ala seperti ini. Kalau mungkin minta serdadu-serdadu atau penasehat-penasehat minta. Cuman itu gagal kan dulu. Pas awal ke sana itu gagal. Gara-gara ada di Eropa itu ada masalah. Jadi di Balkan sedang berkecamuk perang. Sultan Sulaiman datang ke sana. Berperang di sana. Meninggal di sana. Karena sakit. Meninggal di sana. Nah, utusan dari Aceh itu. Di sana awalnya mau ketemu sama Sultan Sulaiman. Kok nggak dateng-dateng. Sampai nunggu di sana doang 2 tahun. Dan itu akibatnya apa? Persembahan-persembahan dalam tanda kutip ya. Barang-barang bawaan kita untuk dihadiahkan kepada Sultan. Itu sampai habis. Buat biaya hidup orang-orang Aceh di sana. Orang 2 tahun di sana dinungguin. Pas pulang lagi, Sultannya udah meninggal. Digantikan sama putranya, Sultan Salim. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin kontroversi juga ya. Pernah ada, teman saya nanya. Sebetulnya memang ada kontribusi dari Ottoman ke Aceh gitu waktu perang Belanda? Ya, iya itu. Nah, itu setelah itu. Ini delegasi pertama yang dianggap gagal itu. Setidak-tidaknya orang Turki itu ngirim meriam. Ngirim meriam dan beberapa ratu serdadu. Itu orang Aceh, orang Turki yang dikirim ke Aceh itu, itu beranak-pinak sampai sekarang. Nggak balik lagi ke sana. Jadi masih ada keturunannya, masih ada garisnya. Terus ini si meriamnya juga sampai sekarang masih ada. Meriam apa namanya itu saya lupa. Tapi itu meriam sampai orang-orang Aceh sebagian itu menganggap itu sakral. Jadi itu memang bantuan terhadap Portugis. Tapi tolong dikoreksi kalau saya salah, Kang. Katanya kontribusinya itu juga sebetulnya nggak, maksudnya minim lah untuk membantu dalam peperangan itu. Minim, minim. Minim dalam hal material. Material itu minim banget. Karena hanya beberapa pasukan, atau misalkan, ya misalkan serdadu ratusan untuk berhadapan dengan Portugis, ya cukup kayak gimana sih, kan nggak cukup. Tapi pada waktu itu Aceh mendapatkan tambahan moral yang kuat gitu. Weh, gue ditemenin ini sama Turki gitu. Nah inilah yang kemudian, sebagian kelompok masyarakat di Indonesia itu menganggap bahwa Indonesia itu dulunya adalah bagian dari Turki Usmani, gara-gara Aceh sebagai wilayah NKR yang sekarang, itu tunduk patuh ke fasal. Walaupun itu Turki nggak nerima. Turki tuh nggak nerima, karena terlalu jauh dulu. Tapi itu diklaim. Itu banyak yang mengklaim kayak gitu. Ya bayangin aja orang kita dari, tarolah, Istanbul ya. Mau ke Mekah aja itu kan berapa lama saat itu? Ia. Naik Uda. Iya kan? Iya bener. Apalagi jaman dulu. Itu susah banget. Makanya itu berkali-kali itu ada dokumennya. Dokumennya disimpen di top copy, dokumennya disimpen di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada. Tapi itu memang ada surat dari Acehnya, termasuk ada penolakan dari kholifah, dari Sultan Turki, untuk menggabungkan Aceh ke dalam wilayah itu. Tapi, walaupun begitu, ini Pak Helmi gimana sih? Akan bertemu dengan saya, saya tunggu ya. Pak Helmi tuh, kan beliau tuh orang Melayu ya. Nah orang Melayu itu punya catatan-catatan banyak. Orang itu Bengkulu, orang Palembang itu punya catatan. Udah buka. Oh silahkan silahkan. Oh, udah buka ya? Burusan aja. Oh iya gitu. Ya udah. Saya sampe gimana tadi ngomong? Oh, sampe ini. Pak Helmi. Iya Pak Helmi. Nah orang-orang Sumatera itu, sampe mereka itu punya legenda, punya hikayat tentang bangsa Ruhum. Yang merupakan nenek moyang dari Sultan-Sultan di Sumatera. Jadi orang Sumatera, kalau orang Jawa nih, bikin babat tanah Jawa misalkan, itu leluhurnya itu Nabi Adam, leluhurnya Batara, ini Batara itu. Nah kalau orang Aceh, leluhur Sultan kami itu adalah bangsa Ruhum. Ruhum itu maksudnya adalah bangsa Ruhum. Karena pada waktu itu orang Turki Usmani mengaku dirinya itu adalah bangsa pelanjut dari Roma. Jadi bangsa Ruhum gitu, bangsa Roma. Sampai ada di Tambo, di hikayat. Pokoknya hikayat-hikayat yang tersebar di Sumatera itu, mereka betapa bangganya, betapa senengnya, ketika mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan dari, yang menunjukkan bahwa, walaupun kontribusi Turki ke Aceh pada waktu itu tidak terlalu kuat secara militer, tapi moralnya itu kita benar-benar terangkat pada waktu itu. Ini menarik ya, kita jadi tahu ya, ternyata memang ada hubungan gitu ya, antara Sultanan Ottoman dengan Aceh saat itu. Nah kita balik lagi nih Kang. Jadi sebetulnya, kalau menurut Kang Guru, penyebab runtuhnya ke Sultanan Ottoman itu apa? Ya, yang tadi itu karena fokusnya adalah terlalu militer, terlalu militaristik, kemudian akhirnya ekonominya kolaps, ekonominya benar-benar kolaps, karena dulu Eropa pindah dari ekonomi mereka itu berbasis pada pertanian, feodalisme, yang zaman kegelapan tadi itu, mereka kemudian menjelajah seluruh dunia, dan setelah menjelajah seluruh dunia, mereka mulai masuk ke era merkantilisme. Merkantilisme itu gini, yang paling penting itu bukan kepemilikan tanah, yang paling penting itu adalah surplus uang, surplus emas, yang paling penting itu. Jadi gimana caranya kita mendapatkan emas sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak keluar komoditas, sumber daya, gimana caranya? Nah muncullah penjajahan. Kalau penjajahan kan kita dapat emas banyak, tapi kita ngeluarinya sedikit. Nah tapi itu nanti muncul lagi, ganti lagi dari merkantilisme berubah menjadi kapitalisme. Nanti kapitalisme berantem lagi sama sosialisme, jadi perang dunia, perang apa. Jadi mereka itu berkembang terus. Nah sedangkan Turki pada waktu itu, dari agraris, tidak berubah tetap jadi agraris, tetap jadi basic ekonomi mereka itu tetap agraris. Dan karena basic ekonomi mereka itu agraris, kemudian berhadapan dengan negara-negara yang secara ekonomi menjadi lebih maju, lebih mapan, orang-orang Eropa bisa membeli ilmuwan biar menciptakan senjata yang lebih canggih, orang-orang Eropa bisa berkeliling dunia, menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, Turki semakin tenggelam. Makanya saat itu Turki muda itu ingin kayak seperti Eropa malah. Ya, Turki muda pada waktu itu, tapi kan dianggapnya liberal, dianggapnya sekuler. Ya memang iya sih. Itu termasuk gerakan-gerakan di bawah tanah mereka juga? Ya, banyak-banyak yang seperti itu. Jadi bukan, siapa yang namanya, Theodor Herzl doang ya? Theodor Herzl itu di akhir-akhir tahun berapa itu. Jadi justru gerakan-gerakannya itu banyak. Bahkan itu Turki itu sampai pinjam ke Freemason itu beneran. Hah? Pinjam duit. Buat kereta api atau bukan? Bukan, buat perang, buat persenjataan. Makanya mereka pada akhirnya perang lawan Rusia itu, sampai 10 kali mereka cuma menang sekali, sisanya kalah terus. Makanya wilayah itu dihabisin terus sedikit demi sedikit, dan itulah juga alasan kenapa mereka jadi dekat ke Jerman. Jadi Turki itu pada akhirnya semakin kesini itu, semakin dekat ke Jerman, semakin dekat ke Italia. Makanya nanti pas perang dunia satu, Turki itu gabungnya ke Jerman sama ke Italia. Makanya nanti sultan terakhir Turki, itu kaburnya juga ke Italia. Sampai nggak punya uangnya, sampai habis dalam penderitaan, parah banget di situ. Tapi yang jelas, hubungan kenapa misalkan Turki pada akhirnya bisa gabung ke Jerman, pada akhirnya bisa gabung, karena mereka tuh musuh bubu yutannya adalah Rusia pada waktu itu. Dan Rusia itu adalah musuh bubu yutannya Jerman. Justru malah musuhan sama Rusia saat itu ya? Iya, karena rebutan ini, rebutan wilayah. Jadi Rusia itu, kalau misalkan kita mau ngomongin soal Turki Usmani dan keruntuhannya, itu salah satunya adalah gara-gara politik air hangat Rusia. Jadi Rusia itu mikirnya gini, kok Inggris dapat tanah jajahan luas? Perancis dapat tanah jajahan luas? Saya gimana orang Inggris itu bisa dapat tanah jajahan luas karena bisa mengarungi samudera? Perancis juga seperti itu. Saya dikelilingi daratan. Sekalinya punya pantai, punya lautnya di Kutub Utara. Gak bisa kemana-mana, kan? Nah, makanya si Rusia itu nyari-nyari wilayah. Harusnya ini ada peta di sini. Nah, si Rusia itu nyari wilayah mana yang bisa memberikan mereka akses ke lautan terbuka. Minta ke Turki, Ki, itu akses ke laut hitam, saya minta dong buat saya. Kata Turki, gak bisa itu wilayah saya, itu kedaulatan saya. Kalau kamu gak ngasih, saya maksa minta. Nah, itu masalahnya itu. Itu perang sampai 10 kali kalah terus Turkinya tuh. Tapi ini justru berbanding terbalik ya, Kang ya. Soalnya kalau sekarang, kalau kita buka TikTok gitu ya, muncul tuh, wah ini bangsa Rom yang dimaksud, gambarnya Vladimir Putin. Hoax, hoax, hoax. Kalau dilihat di TikTok, itu banyak tuh. Iya, iya, itu memang. Di analisa-analisa kayak gitu ya. Banyak akhirnya yang politik-politik itu ditambatkan pada religi atau sebaliknya gitu, religi ditambatkan. Tapi itu hoax, itu gak ada, bangsa Rom itu memang disebutkan di dalam Quran. Tapi sama seperti bangsa Turki disebutkan di dalam hadis disebutkan, terus orang Hindi disebutkan, orang berkulit hitam disebutkan, orang-orang dari timur, misalkan Kurasan, atau bahkan mungkin juga Indonesia dan sebagainya disebutkan. Bahkan orang-orang, bahkan di dalam Al-Quran ada satu bahasa Indonesia yang nyelip di situ juga ada. Satu. Apa tuh? Kapur Barus. Nantilah. Tapi itu ada semuanya di situ, bukan berarti, jadi kalau misalkan disebut di dalam Quran, di dalam hadis, bukan berarti kita langsung cari cocok kologi gitu. Misalkan hanya gara-gara ada bangsa Rom disebutkan di dalam hadis, kemudian kita cari-cari leluhur bangsa Rom itu adalah ternyata orang wilayah Turki sekarang, kemudian wilayah Rusia, kemudian sekarang di... Tapi sempat tahu kan tuh, sempat viral kan? Oh iya. Bangsa Rom-bangsa Rom gambarnya Vladimir Putin. Iya, nyebelin banget ya. Ya, bukan berarti kita kesel sama Rusia, bukan apa. Cuman itu gak, itu tafsiran hadisnya itu gak kayak gitu. Gitu. Kambingnya mana ya? Bikin tuh. Kambing. Kambing. Biasanya kambing. Nah, Kang, ini mungkin... Apa? Terakhir kali ini kita bahas tentang... Tapi aku lupa kata kuncinya nih. Apa tuh? Biasanya kalau mau nanya, nah ini menarik nih. Biasanya gitu. Kemarin baru pertama kali ketemuin. Ya iya. Barusan juga gitu. Nah ini, ini lagi. Nah, Kang, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Itu kalau Kang Guru lihat filmnya tuh, itu kan nanti digambarkan tuh, apa namanya, masa-masa hidup yang sangat memprihatinkan dari keturunan Ottoman tuh. Bahkan kan sampai gak boleh masuk ke wilayah Turki lagi kan? Iya. Udah berapa tahun itu. Kang Guru tahu ceritanya itu? Saya gak nonton filmnya, tapi saya sedikit-sedikit tahu lah ngerti soal sejarah Turki itu. Ya, itu ngeri banget. Karena pada waktu itu, jadi kehalifahan Turki itu ibarat Pak Harto di Indonesia pas zaman reformasi. Dibenci sebenci-bencinya kehalifahan itu. Gak disukain udah sama propaganda pemerintahan sesudahnya gitu ya, Ataturk dan teman-temannya gitu. Kemudian juga pada waktu itu kan beres perang dunia. Jadi, itu bahan bulian. Jadi, siapapun yang dianggap sebagai bagian dari kehalifahan atau orang yang semacam itu, itu tidak disukai. Dibenci. Dan masyarakat benar-benar didorong untuk menjadi seperti itu. Akhirnya, ya, keturunannya gak boleh masuk Turki, kemudian seluruh asetnya ditutup, kemudian apa. Jadi, sampai ketika anak keturunannya juga benar-benar sengsara hidup di pengasingan itu, dioper kesana, kesini, bahkan minta, sampai minta, ini kan ngeri gitu ya, seorang keturunan khalifah sampai minta bantuan sama Benitu Mussolini. Minta bantuan. Oh, ada ya? Ada, sampai minta bantuan ke pemerintah Italia. Terus Mussolini, ya, saya terima gini-gini, tapi juga cuma dikasih PHP doang gitu. Karena udah gak berdaya, dikasih PHP juga nerima aja gitu. Sampai ya baru, ya berapa ya lah, sekitar 25 tahun kemudian. sekitar segitu, baru boleh balik lagi. Ya, tapi kan udah tua, udah tahu, udah... makanya, ya itu akhir yang tragis lah untuk sebuah, ya tapi karena memang, karena mereka sendiri yang gagal untuk bisa mengantisipasi perubahan zaman. Itu tadi ya, yang teori kayak gini ya. Iya. Terus saya belajar dulu ekonomi tuh teori Rostov apa kalau gak salah ya? Apa itu? Yang landasan pesawat itu lah. Oh iya. Untuk sebuah organisasi apa perusahaan itu. Iya. Ada yang lepas landas, ada yang... Iya, ada yang balik lagi gitu. Jadi ternyata awalnya dari sini ya? Iya itu sebenarnya dalam konteks sejarah. Jadi Ibn Khaldun itu di bukunya Muka Dima sekarang udah ada terjemahannya di Indonesia. Udah lama sih. Nah, di situ tuh dijelaskan bahwa sejarah itu bagaimanapun bergerak dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalkan udah mati, kalau misalkan masih mau bertahan, ganti format, ganti peradaban, ganti sistem, bagaimanapun, karena orang tuh gak akan bisa selamanya bisa seperti itu gitu. Makanya sejarah itu kayak organik gitu. Sejarah itu kayak makhluk hidup kayak kita gitu. Jadi kita tuh bayi belum bisa apa-apa, terus puncak kejayaan kayak Akang sekarang gitu. Tapi kan bagaimanapun kita tuh bakal turun, terus gak bisa gerak-gerak lagi gitu. Akhirnya karena berbagai jenis penyakit terus meninggal, ya itu gak bisa dihindari kan. Bisa sih dihindari. Akang bunuh diri sekarang bisa kan. Kan gak kena penyakitnya kayak gitu. Oke Kang. Mungkin itu ya, pembahasan kita pada hari ini teman-teman ya. Semoga bisa diambil pelajarannya lah ya. Semoga bisa diambil pelajarannya. Bagaimana, saya jadi teringat sebuah quotes tuh. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Iya. Dimana, dari sejarah itulah kita belajar banyak di kemudian harinya. Cukup sekian episode Kurma pada kali ini. Saya Fajar Ditya. Saya Guru Gembul. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.